Wa'allahu istakamu ala tariqatila askaynahum ma'an gadaqa' Ini mulai ayat ke-16 dan seterusnya Ini bukan lagi ucapan jin muslim yang sedang berda'wah Tapi firman Allah Perkataannya Allah Ada pun perkataannya jin yang berda'wah Itu hanya sampai di ayat yang ke-15 Mulai ayat ke-16 ini adalah perkataannya Allah Wa'allahu istakamu ala tariqati Sekiranya mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu, di atas Islam Laskainahu ma'an gadaqa Niscaya kami akan mencurahkan kepada mereka rizki yang banyak Rizki itu dihumpamakan dengan air Ma'an gadaqa itu air yang segar Maksudnya rizki yang banyak Karena orang-orang Arab dahulu Untuk mengungkapkan sebuah rizki itu dengan Mengibaratkannya dengan air Jadi sering mengibaratkan air dengan rizki Kenapa? Karena dimana ada air Ya disitu ada Ada hujan Dimana ada hujan Nah disitu ada rizki Makanya kita dilarang mencelak hujan Ya kenapa? Hujan itu membawa Rizki Dimana ada hujan Dimana ada air Disitu ada kehidupan Ya tumbuh-tumbuhan Nah itu kan rizki juga Nah ini dari bahwasannya Kalau jin-jin muslim itu istiqamah Di atas jalan yang benar Allah akan melimpahkan rizki yang banyak kepada mereka Ya berarti Sama dengan kita Jin juga Ya bisa mereka mendapatkan rizki yang banyak Karena apa? Karena keistikamahannya dan ketaatannya mereka Apalagi manusia Ya Apalagi manusia Kalau mereka bertakwah Sama Tentu Allah akan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka وَمَيَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلَّهُ مَخْرَجَهُ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ Gitu ya Barang siapa yang betul-betul bertakwah kepada Allah Niscaya Allah akan membukakan jalan keluar dari setiap permasalahan yang dihadapi Dan Allah akan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka Nah Nah jadi ayat ini Jamur Rahimani Warhamukumullah Tidak hanya Apa? Menunjukkan manusia Tapi juga jin Ya Kalau jin itu berpegang Di atas jalan yang lurus Istiqamah di atas agama Allah Niscaya Allah juga akan memberikan rizki Ya Kepada mereka Berarti Di antara pembuka pintu rizki adalah apa? Istiqamah di jalan yang hak Istiqamah di atas kebenaran Ya Hada Terima kasih telah menonton